Kekeringan Namun selama 2 bulan terakhir ini, air PDM justru mati dan terpaksa warga Madi Surabaya harus berburu air bersih ini di dalam sumur ini. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kebangkili dalam pengairan air bersih ke pelosok daerah karena belum merata. Ironis, wilayah yang terletak di kawasan perkotaan sebesar Surabaya pun ternyata tak luput dari kekeringan. Padahal kelurahan memiliki sebuah sumur war dengan debit air yang cukup banyak yang seharusnya bisa digunakan untuk meringankan beban warga. Sayang, aparat kelurahan beralasan belum bisa mengalirkannya karena terhambat pasokan listrik. Sementara PDAM kota Surabaya malah membantah fakta tidak meratanya suplai air di beberapa daerah pelosok. Debit air PDAM sebesar 9.000 liter per detik diklaim telah mengalir secara merata. Kontur tanah yang terlalu tinggi dan ketiadaan booster pump menjadi alasan tidak terlayaninya beberapa wilayah. Kita tahu ya situ kontur tanahnya naik turun, seperti itu. Makanya di daerah sana kita bantu dengan booster pump. Sehingga dari instalasi itu air ke booster pump dulu, lalu jalan untuk ke daerah yang lebih tinggi. Lambatnya respon pemerintah akhirnya membuat warga terpaksa bersuadaya menyelesaikan masalah mereka. Di Tulungagung Jawa Timur misalnya, warga menggunakan sebuah pompa kincir angin di tengah areal persawahan untuk memenuhi kebutuhan ribuan warga desa. Meski harus mengantri panjang, namun warga desa Sabitan kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung tidak perlu khawatir kehabisan pasokan air. Bahkan warga dari desa lain pun ikut memanfaatkan sumber air bersih pompa kincir angin ini. Ironisnya, kincir angin ini merupakan hibah pemerintah negara Australia yang diberikan kepada warga sejak tahun 2006. Memanfaatkan tenaga angin sebagai sumber energi penggerak pompa di kedalaman 50 meter sebelum dialirkan dengan beberapa keran, air ditampung terlebih dahulu di menara bak air. Rakyat Indonesia memang sudah terbiasa menyelesaikan krisis air yang mereka hadapi. Di beberapa wilayah lain seperti di pedalaman Sulawesi dan kawasan transmigrasi, krisis air seakan sudah menjadi makanan sehari-hari. Warga terpaksa mengandalkan air hujan sebagai sumber air satu-satunya. Warga pun menampungnya ke dalam bak dan tong sederhana untuk diendapkan sebelum digunakan. Pemerintah seharusnya malu akan kelambatan solusi yang bisa mereka berikan kepada rakyat yang telah memberikan kontribusi pajak yang tidak sedikit kepada negara. Tapi sayang, kebutuhan rakyat yang paling mendasar sekalipun tidak pernah terjamin hingga kini. Tim Liputan Trans7